Intro Halo students, bertemu lagi dengan saya Esther Ricardo, masih dalam pelajaran seni musik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai seni pertunjukan musik dan jenis irama dasar musik. Materi pertemuan kali ini dapat kalian lihat pada software buku paket Kemendikbud Seni Gudaya kelas 11 pada halaman 83 hingga 88. Selain pertunjukan seni vokal, musik dapat juga dipertunjukan dengan hanya menggunakan instrumen musik saja, Recital, Ensemble, Orkestra adalah contoh pertunjukan musik yang hanya menggunakan instrumen musik. Yang pertama adalah Recital. Berasal dari bahasa Inggris yaitu Recital, yang dapat berarti deklamasi atau pertunjukan piano secara solo, membawakan lagu-lagu karya sendiri yang menggambarkan atau menceritakan perjalanan proses kreatif sang pianis. Biasanya yang dimainkan adalah portofolio karya sang seningan. Yang kedua adalah Ensemble. Merupakan sajian kelompok musik baik dengan instrumen yang sejenis atau campuran. Ensemble yang memainkan alat musik gesek semuanya disebut sebagai Ensemble Gesek. Alat musik yang dimainkan berupa alat musik gesek sejenis biola, selo, atau kontrabas. Sedangkan Ensemble campuran memainkan alat musik mulai dari alat musik ritmis, melodis, maupun harmonis. Ditinjau dari instrumen yang digunakan, ada bermacam-macam Ensemble. Seperti Ensemble gesek, Ensemble tiup, Ensemble perkusi, Ensemble petik, dan Ensemble campuran. Yang ketiga adalah Orkestra. Merupakan kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. Memiliki 30-40 pemain yang biasa disebut Orkestra Kecil, hingga seratusan pemain yang biasa disebut Orkestra Besar atau Simfoni Orkestra atau Philharmonic Orkestra. Namun, jumlah anggota pasti yang digunakan di Orkestra berbeda-beda, tergantung pada karya yang dimainkan dan juga luas tempat pertunjukannya. Biasanya, mereka memainkan musik-musik klasik. Yang keempat adalah Band. Merupakan pertunjukan musik barat yang paling populer. Semua negara pasti pernah menyelenggarakan pertunjukan band. Bahkan tiap negara pasti memiliki grup band yang legendaris. Pertunjukan musik band sangat populer karena jumlah instrumen yang tidak terlalu banyak, sehingga tidak perlu terlalu banyak pemain. Teknologi akustik yang mendukung bahkan kini didukung oleh teknologi multimedia. Oleh karena itu, sekarang cukup dengan 4-6 orang pemain yang terdiri atas 1 pemain gitar melodi, 1 pemain gitar ritmiss, 1 pemain bass, 1 pemain keyboard, 1 pemain drum, dan 1 vokal. Contoh grup band adalah The Beatles, The Rolling Stones, Kus Plus, Gigi, Dewa 19, dan lain-lain. Jenis irama dasar musik barat ada banyak. Beberapa contoh diantaranya adalah Mars, Waltz, Balladah atau Ballet, Rock, dan Country. So, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah Mars. Merupakan komposisi musik dengan irama teratur dan kuat. Musik ini diciptakan untuk meningkatkan keteraturan dalam berbaris sebuah kelompok besar, terutama barisan tentara. Irama Mars paling sering dimainkan oleh korps musik militer. Lagu Mars biasanya ditulis dalam birama genap, 2 per 4, 4 per 4, tetapi kadang-kadang 6 per 8. Mars militer dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, Mars pemakaman. Yang kedua, Mars lambat, dengan 75 langkah per menit atau 2 langkah per birama. Yang ketiga, Mars cepat, dengan 109 hingga 128 ketukan per menit. Dan yang terakhir, Mars cepat diandar, dengan 140 hingga 150 ketukan per menit. Berikut adalah contoh musik Mars. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Italia dinamakan Valzer, di Spanyol disebut Vals, dan di Polandia disebut Waltz. Musik ini kemungkinan berasal dari Jerman. Waltz dikenal sebagai musik pengiring dansa 3 langkah atau 3 ketukan, sering ditulis dengan birama 3 per 4. Berikut adalah contoh irama musik Waltz. Musik ini kemungkinan berasal dari Jerman. Musik ini kemungkinan berasal dari Jerman. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati yang ketiga adalah balada balada atau ballad adalah jenis irama musik barat yang biasanya berisi narasi atau kisah hidup balada secara khusus merupakan karakteristik dari puisi dan lagu populer dari kepulauan inggris dari periode abad pertengahan ke 19 dan digunakan secara luas hingga ke Eropa, Amerika Australia hingga Afrika Utara lagu-lagu balada biasanya ditulis dalam birama yang bervariasi misalnya 4 per 4 atau 6 per 8 lagu jenis balada mirip dengan lagu jenis pop atau slow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sesuatu luar THERE selamat menikmati 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 selamat menikmati